Ya, pemirsa persoalan bantuan paket bahan pangan untuk warga miskin terdampak COVID-19 selama masa PSBB mencinta perhatian serius anggota DPRD Banjarmasin. Mereka mendatangi Dinas Sosial untuk memastikan ketersediaan bantuan termasuk soal validasi data. Rombongan anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Komisi 4 mendatangi Dinas Sosial Senin Siang. Kedatangan wakil rakyat untuk memastikan ketersediaan bantuan paket pangan selama pembatasan sosial berskala besar yang diberikan pemerintah kota. Selain itu juga kesiapan data kepala keluarga miskin baru di luar program pemerintah pusat yang berhak menerima paket. Dalam beberapa hari ini sejak PSBB mereka memvalidasi, men-entry data. Data itu harus yang dari kelurahan maupun dari RT dimasukkan ke Dinas Sosial. Tujuannya supaya yang mereka yang sudah mendapat bantuan dari pusat itu tidak berhak lagi untuk menerima bantuan dari APBD. Nah ini kita tetap akan pepapan tau. Pemberian sembako ini atau bantuan sosial ini itu harus penerimanya dengan memiliki NIC. Makanya kenapa dengan NIC? Agar bisa kita pilih dengan data BDD. Jadi yang sudah masuk data BDD yang dibantu oleh APBN itu diusahakan jangan lagi mendapatkan dari bantuan APBD. Jadi dengan data-data yang masuk ini kita memperifikasi dengan cepat. Kita memperifikasi dengan cepat. Kita memberikan keputusan dengan cepat juga dengan kondisi darurat ini. Bantuan paket pangan berupa beras 5 kg, minyak, mie instan, dan susu. Dengan total senilai 100 ribu rupiah mulai didistribusikan ke warga sejak selasa ini. Selain sembako, Pemko juga memberikan uang tunai sebesar 250 ribu rupiah per kepala keluarga. Pada program ini sebanyak 30 ribu warga miskin baru berhak menerima bantuan karena pekerjaannya terdampak PSBB. Dari Banjarmasin, Suhardian, INews melaporkan. Terima kasih.